Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kalsimah Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik Sehat dan siap untuk belajar ya Sebelum belajar mari kita berdoa dengan buku Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan Sub tema 1 cara tubuh mengolah udara bersih Dan pembelajaran yang keempat Tujuan pembelajaran ini adalah Yang pertama dengan membaca teks dalam buku Siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa Di mana dan bagaimana Yang kedua dengan menyimak penjelasan guru Dan membaca informasi Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha Dan kediatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jenis-jenis usaha Yang memanfaatkan sumber daya alam Seperti ada pertanian Perkebunan Kehutanan Perikanan Dan pertanian Ada pula jenis usaha lain Yang memanfaatkan sumber daya alam Yaitu usaha pariwisata Ayo kita pelajari jenis usaha ini Nah disini ada bacaan yang berjudul Melihat jejak merapi di Kaliadem Kaliadem terletak di lare gunung merapi di Yogyakarta Dan dulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemaan yang asli Fasilitas di area wisata Kaliadem Dan dulu cukup komplit Ada pendopo Gedung pertemuan Kios-kios Warung Gadung pandang Lapangan untuk perkemaan Toilet Dan sebagainya Akan tetapi Setelah merapi meletus pada bulan Jendri 2006 Sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahir Ini wisata Kaliadem sudah berubah nama menjadi Lava Tour Kaliadem Sebagian besar pemandangan Kaliadem berupa lemparan pasir dan batuan petas lahir Disana ada banker atau pulenda, ruang lingkup darurat Banker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba bingung merapi menyembuhkan awal panas Di dalam banker ini ada kamar mandi, ada tabung oksigen, ada masker, ada listrik, dan perlengkapan lainnya Pintunya dua lapis terbuat dari lempengan kesis tebal 3 cm Sehingga tidak meleleh anak-anak Nah itu tadi tempat wisata Kaliadem yang ada di sekat-senyakarta Anak-anak, dari bacaan melihat jejak melapai di Kaliadem Kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha Yaitu usaha pariwisata Kalau di pembelajaran 3 Kita sudah belajar jenis usaha Yaitu ada pertanian, persekundan, perikunan, industri Nah sekarang ada jenis usaha Yaitu usaha pariwisata Coba anak-anak kalian jawab pertanyaan ini Yang pertama, di mana kalian tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Kemudian bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata Bagi kehidupan masyarakat sekitar? Anak-anak yang hebat, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa Bidang jasa itu sendiri berkaitan dengan pemberian layanan Pada konsumen Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain Perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hubung Pariwisata di Indonesia saat ini sangat berkembang besar Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh panorama alam Indonesia yang sangat indah Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya Nah contoh objek wisata alam adalah Danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suara alam, serta flora fauna Nah sedangkan contoh objek wisata budaya adalah Keselian daerah, upacara adat, keraton, dan candi Anak-anak bu, berkembangnya sektor pariwisata membutuhkan usaha-usaha pengujian jasa-jasa pariwisata Usaha-usaha dibidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut Yang pertama ada pengelola jasa penginapan Misalnya hotel, motel, wisma, dan mosmen Dan yang kedua ada usaha penjualan barang jendera mata atau souvenir Kemudian yang ketiga ada penyedia jasa pemangkul wisata atau tour guide Yang keempat yaitu ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel Nah anak-anak salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang, kepentuan sehari-hari Hingga para penjual kendaraan pemotong Dari jenis usaha ini para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari Selanjutnya ayo kita renungkan Menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Dan apa cita-citamu di masa depan? Kemudian jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanku di pertemuan selanjutnya ya Oke anak-anak setelah pembahasan kita kali ini Tentunya sekarang kalian sudah memahami penjelasan dari ibu tentang jenis-jenis usaha Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya Sampai disini pembelajaran kita kali ini Tetap semangat, belajar dan terima kasih Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih